Intro Lihat cerita Nini dulu yuk Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Nini Terima kasih sudah bersedia mendengarkan ceritaku Eh, tau gak? Masakan Nusantara kita sudah terkenal sampai macanegara loh Karena kelezatannya Bahkan sudah ada yang masuk dalam daftar UNESCO Di antaranya adalah Gudeg dan Rendang Gudeg merupakan masakan khas dari Yogyakarta Yang termasuk dalam daftar 40 hidangan Indonesia terbaik Sedangkan Rendang termasuk dalam 50 hidangan terlesat di dunia Dan sudah didaftarkan sebagai warisan budaya Indonesia Jadi, kita harus bangga dengan masakan tradisional Indonesia Dan perlu mestarikannya Teman-teman, sudah tahu masakan Rendang dan Gudeg? Teman-teman, sudah tahu cara memasaknya? Kita coba buat yuk bersama Nini Hai, teman-teman Makanan ke Sumatera Rendang Rendang adalah masakan tradisional bersantan Dengan daging sebagai bahan utamanya Asal usur rendang ditelusuri berasal dari Sumatera Khususnya Minangkabau Bagi masyarakat Minang Rendang sudah ada sejak dahulu Dan telah menjadi masakan tradisi Yang dihidangkan dalam berbagai acara adat dan hidangan keseharian Sebagai masakan tradisi Rendang diduga telah lahir Sejak orang Minang mengelar acara adat pertamanya Kemudian, seni memasak ini berkembang ke kawasan serantau Berbudaya Melayu Mulai dari Mandaling, Riau, Jambi Hingga ke negeri seberang Di negeri sembilan yang banyak dihuni perantau asal Minangkabau Karena itulah, rendang dikenal luas baik di Sumatera dan Semananjung Malaya Sebagai kekayaan kuliner ranah Minang Yang sudah diakui kelezatannya di dunia Rendang punya keunikan Dan tradisi pembuatannya yang memikat Terima kasih telah menonton! 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 Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.